9 hari jelang perayaan Idul Fitri, suasana di Pelabuhan Internasional Bandar Sri Setia Raja atau BSSR Selat Baru, Kecamatan Bantan masih terpantau normal dan lancar. Namun demikian, sudah mulai terjadi kenaikan arus penumpang meskipun belum signifikan. Di Ramadan ke-21, arus mudik di Pelabuhan Internasional Bandar Sri Setia Raja Selat Baru, Kecamatan Bantan mulai meningkat. Saatnya jumlah penumpang dari Muar dan Melaka ke Bengkali seperharinya mencapai 60 orang lebih. Sebaliknya penumpang dari Bengkali setujuan Muar dan Melaka perharinya mencapai 30 orang. Menurut pihak Pelabuhan BSSR, jumlah penumpang yang tiba dari Muar dan Melaka diprediksi meningkat saat minggu terakhir Ramadan. Kepang balik, semakin bersampah nampaknya. Balik ke Bengkali. Balik ke Bengkali. Hari ini kebetulan sore ini dua kapal mempunyai rencana, yang satu dari Melaka, yang satu dari Muar. Kalau hari pagi, hanya berangkat pagi. Dia berangkat dari sini ke Malaysia pukul 21 sama pukul 22. Kalau untuk berangkat sekarang agak merosot, agak menelur. Kalau untuk berangkat. Kalau untuk berangkat maling-maling satu kapal sekitar dalam lingkungan 32an. Tapi kalau untuk pulang, ada meningkatan sekarang ini. Sampai menjelang kebarannya. Hari ini kita kan ada dua kapal nih. Pertama, yang dari Muar hari ini, yang dari Muar hari ini, yang dari Muar hari ini cuma 27. Yang dari Melaka, 69. Pihak pelaburan mengingatkan para penumpang yang melakukan mudik. Agar selalu menjaga kesehatan, memperhatikan keselamatan, dan mentaati aturan yang ditetapkan imigrasi. Dari Bengkalis, Dede Moko, Defra Sriandach, Ria TV melaporkan.